Halo Bre, seri Vin X6 dari Oppo telah hadir, membawa peningkatan di seluruh aspek, dan mendapatkan pengaturan kamera yang paling mengesankan. Oppo Vin X6 seris hadir dengan dua model, yakni Oppo Vin X6 versi reguler, dan Oppo Vin X6 Pro. Dari model yang diperkenalkan, Oppo Vin X6 Pro diposisikan sebagai model teratas, karena dibekali spesifikasi yang lebih mumpuni. Menurut pihak Oppo, Vin X6 Pro mengantarkan era tiga kamera utama. Ketiga kamera di bagian belakang Vin X6 Pro menampilkan sensor terbesar di dunia smartphone pada posisinya masing-masing. Oppo Vin X6 Pro datang dengan tiga kamera yang dibenamkan ke dalam modul berbentuk lingkaran yang cukup besar. Modul kamera belakang ini berbeda dari Oppo Vin X5 yang memiliki bentuk asimetris. Oppo mengklaim tidak ada kamera utama di Vin X6 Pro. Meski demikian, kamera ini terdiri atas kamera dengan sensor Sony IMX 989 sebesar 1 inci, sensor yang juga dipakai Xiaomi 13 Pro dan Vivo V90 Pro. Kemudian terdapat juga kamera ultrawide dengan sensor Sony IMX 890 sebesar 1x1,56 inci, focal length 15mm, dan aperture 2.2, serta kamera periscope yang mempunyai focal length 65mm, aperture 2.6, dan mengandalkan sensor Sony IMX 890. Adanya kolaborasi dengan Hasselblad memungkinkan Oppo Vin X6 Pro menawarkan sejumlah fitur, seperti Hasselblad Natural Color, Hasselblad Pro Mode, Mode Expand, Panorama, Hasselblad Watermark, dan masih banyak lagi. Untuk memaksimalkan hasil foto, Oppo juga menyematkan chipset NPU MariSilicon X buatan sendiri dengan arsitektur 6nm. MariSilicon X mampu mendorong kinerja kamera agar dapat menghasilkan pencitraan terbaik. Chip tersebut memungkinkan perangkat memiliki akurasi, fokus yang lebih cepat, hingga stabilisasi gambar 42% untuk kamera periscope. Selain unggul dalam menangkap foto, Oppo Vin X6 Pro juga memungkinkan pengguna menghasilkan video beresolusi 4K dengan zoom optik 3x dan 6x, serta mendukung Dolby Vision 4K dengan HDR penuh. Kamera depan Oppo Vin X6 Pro kali ini juga ditingkatkan, karena menggunakan sensor Sony IMX7009 yang beresolusi 32MP. Seri Oppo Vin X6 mengadopsi desain baru. Perusahaan telah beralih dari desain yang digunakannya selama 2 tahun terakhir. Modul kamera kini telah pindah ke tengah, dan meniru kue Oreo raksasa. Ponsel ini mempertahankan tampilan melengkung, dan oleh karena itu, bingkainya tidak rata seperti kebanyakan handset di pasaran. Varian reguler dibekali dengan layar 6,74 inci, sedangkan versi Pro menampilkan layar 6,82 inci yang lebih besar. Keduanya menggunakan panel OLED 10-bit, tetapi spesifikasi yang dibawa cukup berbeda. Layar pada Vin X6 hadir dengan resolusi 2K, kecepatan refresh hingga 120Hz, dan kecerahan puncak mencapai 1400 nits. Di sisi lain, layar Vin X6 Pro tidak hanya hadir dengan resolusi yang lebih baik pada resolusi 4K, tetapi juga kecepatan refresh hingga 120Hz, dan kecerahan puncak mencapai 2500 nits. Selain itu, versi Pro lebih bertenaga karena menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, bukan chipset Mediatek Dimensity 9200 seperti handset non-pro. Namun, keduanya hadir dengan RAM berjenis LPDDR5X dan jenis penyimpanan yang sudah UFS 4.0. Di bagian perangkat lunak, kedua ponsel ini telah menjalankan ColorOS 13.1, yang berbasis Android 13. Keduanya pun dijamin akan menerima pembaruan Android hingga 4 generasi, dan pembaruan keamanan selama 5 tahun. Seperti yang disebutkan di awal, ponsel cerdas ini hadir dengan kamera Hasselblad, yang didukung sistem 3 kamera, dan kamera selfie Sony IMX 709 yang beresolusi 32MP. Kedua ponsel ini menggunakan NPU Mari Silicon X untuk pemrosesan gambar. Pengaturan kamera pada OPPO FIN X6 Pro mencakup kamera 50MP dengan sensor Sony IMX 988 sebesar 1 inci, dan 2 sensor Sony IMX 890 beresolusi 50MP dengan AF untuk zoom optik ultra lebar, dan 3 kali periskop. Sedangkan OPPO FIN X6 reguler hadir dengan pengaturan 3 kali lipat 50MP yang serupa, tetapi sensor primer dan ultra lebar masing-masing adalah, sensor Sony IMX 890, dan sensor Samsung JN1. Fitur lainnya termasuk sensor sidik jari dalam layar, speaker stereo ganda, sensor inframerah, dan sertifikasi IP68 untuk versi Pro, dan sertifikasi IP54 untuk non-Pro. FIN X6 Pro didukung dengan baterai berkapasitas 5000mAh, dengan dukungan pengisian kabel 100W, dan pengisian near kabel 50W. Sementara FIN X6 mengambil daya dari baterai 4800mAh yang sedikit lebih kecil, dan hanya mendukung pengisian kabel 80W. Untuk harganya di China, OPPO FIN X6 untuk varian terendah akan dijual dengan harga mulai 4.499 Yuan, atau sekitar 10 juta rupiah. Sementara untuk FIN X6 Pro varian terendah, akan dijual dengan harga mulai 5.999 Yuan, atau sekitar 13 juta rupiah. Untuk saat ini, OPPO FIN X6 seris baru tersedia di pasar China, dan perangkat sudah bisa dibeli di situs resmi OPPO yang berbasis di China. Mengingat OPPO FIN X5 telah lebih dulu hadir di pasar Indonesia pada tahun lalu, kemungkinan besar OPPO FIN X6 seris juga akan segera diluncurkan di tanah air tercinta kita. Kita tunggu aja ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!